Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian selamat datang calon peserta didik baru di MTS Negeri 13 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 sebelum ibu memberikan materi mari sama-sama kita awali dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim materi pada hari ini yaitu kegiatan dan organisasi tentunya kalian sudah pernah mendengar tentang kegiatan dan organisasi di sekolah tentunya yaitu di tingkat lanjutan pertama atau di tingkat MTS maupun SMP prinsip organisasi yaitu perumusan tujuan yang jelas yaitu pembagian kerja adanya keseimbangan antara wawenang dan tanggung jawab tentunya juga ada koordinator nah contoh organisasi di dalam sekolah adalah yaitu yang pertama organisasi siswa intrasekolah disebut atau juga dinamakan OSIS apa Sina OSIS itu OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah nah apa Sina peranan OSIS itu peranan OSIS itu yaitu sebagai organisasi siswa intrasekolah satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah yang bersama dengan pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan nah sebagai OSIS tersebut itu sebagai penggerak atau motivator apa sih artinya motivator motivator itu adalah yang menyebabkan lahirnya keinginan yang yaitu semangat semangat kepada para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan nah OSIS juga ada peranannya yang bersifat preventif kalau tadi sebagai motivator OSIS juga sebagai sebagai peran yang bersifat preventif peran tersebut adalah yaitu apabila peran yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS itu dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal yaitu OSIS eksternal OSIS itu mampu mengadaptasi dengan lingkungan contohnya menyelesaikan persoalan-persoalan perilaku penyimpangan siswa jadi OSIS tersebut punya wadah terus peran preventif OSIS akan terwujud apabila peran OSIS tersendiri sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan di sini nak di MTS negeri 13 Jakarta itu banyak sekali yaitu kegiatan ekstra kurikuler apa sih kegiatan ekstra kurikuler itu atau yang disebut ekskul yaitu sebagai tambahan yang dilakukan di luar jam apa saja di MTS negeri 13 Jakarta itu banyak sekali ekskul-ekskul yang diminati nanti kalau sudah dikatakan sebagai siswa MTS negeri 13 Jakarta kalian semua bisa memilih mana yang tepat disesuaikan dengan kemampuan nah fungsi dan tujuan ekskul sendiri yaitu yang pertama fungsi ekstra kurikuler itu untuk pengembangan yaitu bahwa kegiatan ekskul itu berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat pengembangan potensi potensi diri dan pemberian dan memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan insyaallah nanti di MTS negeri 13 Jakarta yaitu di akan diberikan pelatihan yang maksimal tentunya sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing yang akan dipilih pada saat memilih ekskul nah di ekskul MTS negeri 13 juga ada sebagai fungsi sosial yaitu bahwa kegiatan ekskul itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab dan rasa tanggung jawab itu memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk berbagi pengalaman sosial dengan praktek ketampilan sosial dan interaksi atau termilasi nilai moral dan nilai sosial jadi nanti kalau kalian sudah masuk di MTS negeri 13 Jakarta akan diberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman tentunya di bidang ekskul masing-masing nah ada namanya tujuan ekskul ada di fungsi ekskul sekarang tujuannya tujuannya apa sih nak yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat minat dan kreativitas kreativitas kalian yang dulunya yang tadinya di SD atau M madrasah atau SD IP contohnya di bidang pramuka nah disini di kembangkan kembali yaitu di bidang kepramukaan pada saat di tingkat dasar kalian misalnya minatnya sebatas paskibra di MTS negeri 13 juga akan dididik paskibra yang berbakat paskibra atau eskul-eskul yang lain yang akan membuahkan atau memberikan membuat potensi kalian semua akan menjadi lebih baik lagi dan anak-anakku selalu sekalian untuk di MTS negeri 13 itu terdiri dari eskul pramuka basket basket itu ada dua putra dan putri pnr paskibra pilawah hadroh marawis bahkan ada beksi futsal dan tarisaman insyaallah kalian sendiri akan memilih yang mana yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai yang disesuaikan dengan keinginan atau kemampuan dan apa ya semangat agar supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat dan insyaallah ditunjang dari akademik non-akademik insyaallah akan menjadi anak-anak yang berpotensi di MTS negeri 13 Jakarta demikinlah anak-anakku sekalian materi kegiatan dan organisasi mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan mengerti dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahim sekian dari ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih